Beragam alibi untuk menutupi prostitusi, salah satunya dengan modus kawin kontrak yang marak ditemukan di kawasan puncak. Informasi ini sekaligus menutup special report hari ini. Saya ikut saya Ferdawusi, mampir tundur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Praktik prostitusi berkedok kawin kontrak kerap terjadi. Februari lalu, Baris Kerimpori menangkap 5 tersangka muncikari dan 10 korban perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak di puncak Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari unggahan video di media sosial yang menawarkan adanya wisata halal seks di puncak Bogor. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka ternyata sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015. Pelanggannya adalah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Para tersangka dikenakan pasal pemberantasan tindak pidana penjualan orang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akhir tahun 2019, Satuan Reserse Kriminal Unit Perempuan dan Anak Polres Bogor, Jawa Barat berhasil menangkap 4 muncikari kawin kontrak di kawasan puncak. Empat muncikari tersebut ditangkap di dua tempat berbeda. Modus para pelaku menawarkan jasa prostitusi kepada warga negara asing, terutama dari Timur Tengah yang datang ke kawasan puncak. Berbekal pengalaman sebagai TKI di Timur Tengah, mereka tidak menemui kendala dalam berkomunikasi. Terima kasih telah menonton!